Assalamualaikum Halo bunda Jumpa lagi dengan saya Ratna Najmina Nah ini saya sudah punya Satu buah Jantung pisang ya bunda Ini saya dapat dari kebun belakang Rumah jadi kebetulan Ada pohon pisang yang berbuah Saya ambil jantung pisangnya Nah ini bumbu-bumbu yang kita Perlukan ya bunda Jadi Ini nanti mau kita buat Sayur santan Jadi kita perlu satu butir Kelapa untuk Santannya Nanti bahan-bahan sama Bumbu-bumbunya saya tuliskan di kolom deskripsi Ya bunda nanti bunda bisa cek Di sana langsung aja Kita mulai masak Ini Jantung pisangnya sudah saya rebus Sudah saya bersihkan Bagian luarnya ya bunda Jadi kulit yang merahnya itu Kita bersihkan Sampai ketemu kulit Kulit jantung pisang yang putihnya Terus Kita didihkan air Sampai betul-betul mendidih Baru kita masukkan jantung pisangnya Nah itu untuk merebusnya Nah itu untuk merebusnya nanti Di airnya kita kasih sedikit garam ya bunda Terus nanti Jangan terlalu Ini juga jangan terlalu lembek Jadi setengah matang aja Langsung kita angkat Kita Potong-potong seperti ini Nah kalau gak pengen warnanya Jadi hitam begini bunda Jadi habis diangkat Dimasukkan ke Dari Apa Kita angkat dari Rebusan Langsung kita Masukkan ke Air dingin ya bunda Kita potong-potong dulu Potong-potong sesuai selera aja ya bunda ya Kalau saya sukanya yang agak lebar-lebar Seperti ini Kita sisihkan dulu Nah ini bumbu-bumbunya ya bunda Ada kemiri Tumbar Bawang merah Bawang putih Kunyit Jahe Dan lombok keriting Ini sengaja saya pakai lombok keriting Dan lombok kering Supaya Tidak pedas ya bunda Nanti saya mau bikin dua versi Jadi yang pedas sama yang gak pedas Yang pertama saya Saya buat yang gak pedas dulu Nah ini yang sudah saya Haluskan Jadi lomboknya saya Haluskan di akhir ya bunda Santannya Oke sekarang langsung aja Kita proses Memasaknya Langsung aja kita Panaskan pancinya Untuk menemis bumbu ya bunda Kita tuangkan minyak secuknya aja Kita tunggu sampai Agak panas Apinya gak usah terlalu besar Jadi kecil aja Nah ini langsung aja Saya masukkan Bumbunya yang tadi Kita tumis dulu Sampai dia benar-benar harum Sampai harum Sampai mateng Terus kita Tambahkan juga Serai Lengkuas Terus Apa Daun salam Dan daun jeruk ya bunda Nah ini sudah Nah ini sudah Masak ya bunda Bumbunya sudah harum Nah sekarang Kita masukkan Jantung pisangnya Nah ini jantung pisang ini nanti Setelah kita masukkan Kita mau Tumis dulu sebentar Kita tumis sebentar Sampai Bumbunya Meresap ke Jantung pisangnya ya bunda Boleh kita tambahkan Santannya sedikit aja dulu ya bunda Ini supaya dia gak Gosong aja Bawahnya Kita kasih sedikit aja Nah terus Kita biarkan dulu Sampai bumbu ini Benar-benar meresap Nah sambil kita tunggu Bumbu-bumbunya meresap Kita masukkan aja ya bunda ya Gula, garam Dan penyedap rasanya Masako Kalau yang mau pakai masako Boleh Ini saya pakai Kaldu Sapi ya bunda Nah ini sudah Meresap bumbu-bumbunya Langsung kita masukkan ya bunda Santan kelapanya Ini tadi sekitar Satu liter setengah Santan kelapanya Dari satu butir kelapa Kita aduk aja terus Jangan lupa Dites rasa ya bunda Asinnya sudah Sudah cukup atau belum Kalau belum Bisa kita tambahkan lagi garamnya Nah jadi setelah ini Langsung aja kita ambil Sebagian ya bunda Jadi kita bagi dua Terus nanti kita Masukkan Blenderan Cabainya Nah ini Sudah saya Ambil sebagian ya bunda Lalu saya masukkan Blenderan Cabai rawit tadi Kita tunggu lagi Sampai dia Benar-benar Mendidih Baru nanti kita Angkat ya bunda Nah ini ya bunda Hasil masakan saya Hari ini Jantung pisang Masak santan Nah ini yang versi pedasnya ya bunda Oke Sampai disini dulu ya bunda Video dari saya Semoga ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya bunda Assalamualaikum Sampai jumpa 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 Sampai jumpa